Di tengah berbagai isu negatif pasar modal, Mas Kami Pasar Mobil Indonesia masih mengalami kenaikan meski pertumbuhannya tidak signifikan tahun ini. Lantaran pelaku industri masih menanti kebijakan pemerintah terkait pembatasan BBM subsidi. Ketidakpastian soal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi membuat pasar industri otomotif sulit memasang target penjualan. Akibatnya pelaku industri terpaksa menghitung ulang proyeksi pertumbuhan di dalam negeri. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gai Kingdo memprediksi volume penjualan mobil di Indonesia tahun 2014 tidak akan jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Angka penjualan mobil tahun ini diperkirakan mencapai 1.250.000 unit. Angka itu naik tipis dibandingkan total penjualan tahun lalu sebanyak 1.229.000 unit. Ketua Umum Gai Kingdo Sudirman mengatakan penjualan mobil tahun ini tidak tumbuh signifikan sebab baik pasar maupun pelaku bisnis masih mencermati langkah pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi. Namun sejak Januari hingga Juli lebih dari 700.000 unit mobil terjual di pasar. Pencapaian ini menambah keyakinan industri permintaan kendaraan akan terus mengalir hingga akhir tahun. Apalagi kapasitas produksi nasional saat ini tumbuh di atas 1,3 juta unit. Untuk itu Gai Kingdo yakin ajang Indonesia International Motor Show 2014 menjadi tolak ukur bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu negara produsen otomotif di Asia. Tapi total penjualan, total penjualan itu dari bulan Januari sampai Juli tahun ini sudah mencapai 733.000 unit. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu itu ada sedikit peningkatan. Nah sehingga kami memperkirakan dengan sudah ketemu anggota Gai Kingdo ini dengan seluruh anggota, dengan perwakilan anggota, dengan ketua Gai Kingdo, memperkirakan bahwa pasar tahun ini akan mencapai 1.250.000 unit. Memang dibandingkan dengan tahun yang lalu hanya 1.229.000 unit, memang peningkatan sedikit, hanya lebih kurang 29.000 unit. Tapi ada peningkatan. Keputusan pemerintah mengendalikan BBM bersubsidi memang belum berimbas terhadap industri otomotif. Meski secara perlahan, bisa memaksa industri untuk memanfaatkan BBM non-subsidi. Dan diharapkan pemerintah baru mendatang bisa mendorong konversi BBM ke BBG. Fokus tersebut setidaknya akan mengatasi persoalan tingginya harga BBM hingga bisa menekan permintaan pasar kendaraan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.